Yang pertama, Yasuhiko Okudera Yasuhiko Okudera merupakan pemain Jepang pertama yang main di Bundesliga Padahal waktu itu sepak bola Jepang masih berantakan Okudera menjadi penting karena ia membuka jalan bagi generasi setelahnya untuk berkarir di Jerman Kala itu pada 1977, Okudera bersama timnas Jepang berlatih di sejumlah klub Jerman Pelatih kol, Hannes Weisweller mencium bakatnya Ia pun disodori kontrak profesional Namun tentu saja tidak semudah itu Okudera harus mendapatkan persetujuan dari federasi sepak bola Jepang Keluarganya dan bosnya di Furukawa Elektronik Okudera bukan cuma jadi yang pertama Karena bersama Koln, ia mencatatkan prestasi Di musim pertamanya, ia membantu Koln menjuari Bundesliga sekaligus penyabat trofi DFB Cup Setelah di Koln, Okudera pindah ke Hertha Berlin dan Werder Bremen Total yang mencatatkan 230 penampilan di Bundesliga Ia adalah pelopor agar para pemain Jepang bisa mengikuti langkahnya Terima kasih telah menonton!